Kita harus bisa memutus mata rantai rentenir. Yang kedua, bagaimana memberikan akses permodalan kepada masyarakat. Jadi saya ingin menyampaikan, dari awal kami adalah pendukung ekosistem ultramikro ini Pak. Yang disampaikan Bang John tadi jelas bahwa memang tujuan kita mendukung bapak-bapak ini membangun ekosistem ultramikro kan jelas. Bahwa untuk memutus mata rantai rentenir, itu tujuannya. Ya inang-inang, bukan hanya inyang-inang di laut, tapi bagaimana tukang sayur, subuh-subuh bisa jualan sayur, itu kan transaksinya 1 juta rupiah. Paling yang butuh modal. Nah dengan adanya pegadaian bergabung di ultramikro, kan pegadaian ini aksesnya dengan jauh, karena banyak di kota-kota besar ya Pak. Tidak sampai ke desa-desa. Harapan kita ada pegadaian di dalam gerai senyum itu, orang bisa menggadaikan cincin di bawah 1 juta, dan itu 0 rupiah ya bunganya Pak. 0% bunganya. Sehingga ibu-ibu penjual sayur itu bisa mendapatkan modal murah gratis itu, dengan menggadaikan cincinnya, lalu dia bisa jualan sayur subuh, dan siangnya sudah dapat uang lagi untuk bayar sekolah anaknya. Jadi intinya apa? Satu, kita harus bisa memutus mata rantai rentenir. Yang kedua, bagaimana memberikan akses permodalan kepada masyarakat. Yang ketiga, bagaimana teman-teman yang sudah di Sekar, Mekar ini, tempat PMN ini, bisa naik kelas dari PNM naik ke perbankan. Kan itu harapannya. Nah, tapi yang paling penting Pak, saya ingin pesan tadi seperti yang saya membahanya, cost of money. Dengan bergabungnya pegadaian, PNM kepada BRI, aturannya cost of money, Mekar ini nggak 25% lagi Pak Tiko. Karena BRI ini, kalau cost of money-nya murah, 1 persenan, 0,1 persen. Masa ke anak perusahaannya, bisa 25%? Seharusnya Mekar itu di bawah 10% besok. Masa perbankan korporat bisa dapat bunga kecil, UMKM dapat bunga besar. Nah, ini harapan saya, Ultra Mikro ini benar-benar solusi untuk UMKM. Ultra Mikro ini benar-benar solusi untuk masyarakat kecil naik kelas. Nah, sekali lagi, ini catatan Mas Bimo, usul saya, pimpinan. Kita minta cost of money-nya harus di bawah 1 digit. Ya, boleh 2 digit untuk Mekar. Karena sudah di bawah BRI. BRI bisa subsidi dong cost of money-nya. Karena BRI ini cost of money kecil banget. Dan itu prestasi Pak Narso ntar, modal jadi ketua OJK Pak. Jangan lupa itu Pak. Haha, haha.